Memasuki H5 kemarin arus balik pemudik di Bandara Yogyakarta International Airport terpantau mulai mengalami lonjakan signifikan. Tercatat sebanyak 19 ribu penumpang melewati Bandara IIA yang terletak di Kulon Progo ini. PT Angkasa Pura memprediksi puncak arus balik terjadi pada 6 hari setelah lebaran atau 15 April 2024 hari ini. Suasana Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo terlihat padat oleh penumpang saat memasuki masa puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 5 hari usai lebaran hingga 7 hari usai lebaran esok. Seusai menikmati masa libur lebaran, para pemudik dari DIY dan sekitarnya terpantau mulai kembali ke tempat perantauan masing-masing menggunakan mudah transportasi udara. Posko Mudik Bandara IIA tercatat sepanjang minggu atau 5 hari usai lebaran kemarin ada sepanjang 19 ribu orang lebih memadati Bandara IIA. Terdiri dari 10 ribu lebih penumpang yang berangkat serta 9 ribu lebih penumpang tiba atau mendarat di Kulon Progo. Rute terpadat masih didominasi tujuan Cengkareng Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, hingga Denpasar Bali. Meski sudah terasa meningkat sejak Sabtu kemarin, puncak arus balik sendiri diprediksi masih akan terjadi pada hari ke-6 usai lebaran, yakni dengan perkiraan jumlah penumpang mencapai 19 ribu lebih. Untuk hari ini, untuk prediksi penumpang pada tanggal 14 April 2024, penumpang diperkirakan sekitar 19.132, terdiri dari penumpang datang sekitar 8 ribu dan penumpang yang berangkat sekitar 10 ribu. Prediksi puncak arus balik lebaran masih di tanggal 15 April 2024. Untuk rute yang terbanyak yang dituju Cengkareng, Denpasar, dan Balikpapan. Mengingat masih adanya kepadatan penumpang dalam beberapa waktu ke depan, PT Angkasa Pura meminta setiap calon penumpang datang ke Bandara 2 jam sebelum keberangkatan, agar tidak terlambat dalam proses check-in. Bila tidak membawa bagasi, maka penumpang bisa check-in mandiri lewat mesin yang telah disediakan atau via website maskapai. Demikian Jadmiko Hadi melaporkan dari Kulon Progo.